Sosok Vicky, siswa SMA, jalan kaki 16 km ke sekolah menjadi bahan perbincangan di media sosial. Video viralnya menunjukkan Vicky sedang duduk di pinggir jalan akibat nyaris pingsan karena jalan kaki 16 km dari rumah ke sekolah. Momen tersebut direkam dan menjadi viral di media sosial setelah diunggah oleh akun TikTok ad terdalam. Dilansir dari tribun Jakarta, Vicky mengaku kedua orang tuanya sampai kaget dan sedih. Selama ini yang mereka tahu anaknya sekolah naik angkutan umum atau angkot. Hal itu karena Vicky setiap hari diberi ongkos. Meski Vicky diberi ongkos setiap hari, namun uang yang diberikan orang tuanya dipilih untuk disimpannya. Anak pertama dari empat bersaudara itu bercerita sebelumnya ia sempat bersekolah yang jaraknya dekat dari rumah. Namun kala itu ia tak naik kelas dan terpaksa pindah ke sekolahannya yang sekarang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!